Intro Hamdan Hamidan, selaku utusan PSSI untuk proses naturalisasi pemain keturunan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan perubahan keluarga negaraan Justin Habner dan Ivar Jenner Hamdan menjelaskan proses naturalisasi dua pemain yang diproyeksi untuk Timnas Indonesia U20 tersebut baru memasuki tahap awal Meski belum sah menjadi WNI, Justin Habner dan Ivar Jenner sudah menjalani debut bersama Timnas Indonesia U20 yang tengah menjalani pemusatan latihan di Eropa Tercatat, Justin dan Ivar sempat mengungkapkan bahwa mereka bangga bisa membela Timnas Indonesia dan siap untuk beradaptasi dengan filosofi permainan Tim Asuhan pelatih Simteong Hamdan Hamidan menjelaskan bahwa proses naturalisasi Justin dan Ivar masih memperlukan tahapan yang cukup panjang Dia pun menjelaskannya secara rinci Ia menambahkan proses berlanjut ketika surat kajian dari Kemenpora diterbitkan Usai surat kajian diterbitkan, calon pemain naturalisasi tersebut akan mengumpulkan beberapa dokumen Dokumen tersebut nantinya akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM lalu dikirim ke Sekretariat Negara RI Lalu dari Sekretariat Negara, calon pemain naturalisasi akan melakukan wawancara kepada Badan Intelijen Negara atau BIN Kemudian hasil wawancara dan tas kesehatan nanti beserta berkas akan dibawa ke DPR guna dilakukan rapat untuk persetujuan para anggota DPR Usai disetujui, nantinya berkas akan dikembalikan ke Setnek sebagai syarat dikeluarkan keputusan Presiden Jika keputusan Presiden terbit tentunya akan dikembalikan ke Kemenkum HAM guna diterbitkan pengambilan sumpah sebagai WNI untuk calon pemain naturalisasi Usai disumpah, pemain akan mengurus berkas seperti KTP, paspor, dan kartu keluarga guna menyelesaikan tahapan naturalisasi Lebih lanjut, pesepak bola Belanda keturunan Indonesia Jim Crowku sempat mendukung jika PSSI benar mau menaturalisasi Ivar Jenner dan Justin Habner Stryker VTC itu berharap keduanya bisa memberi prestasi membanggakan untuk Timnas Indonesia Timnas U20 Indonesia akan berlagak di Piala Dunia U22-2023 Selaku tuan rumah Garuda Nusantara memerlukan tambahan amunisi agar bisa memberi perlawanan Pada Oktober lalu, Sim Teong telah setuju jika Jenner dan Habner dinaturalisasi maka dari itu PSSI mengaku akan mengurusnya Kabar ini juga sampai ke telinga Krokui Sebagai sesama pesepak bola Belanda keturunan Indonesia striker keturunan Yogyakarta itu mendukung keputusan PSSI menaturalisasi Jenner dan Habner Saya berharap kalian bisa menunjukkan kepada publik Indonesia apa yang kalian dapatkan di sini di Belanda dan menunjukkan yang terbaik untuk negara untuk Indonesia membantu tim Indonesia dan membuat saya kami bangga Saya berharap kita bisa bertemu suatu saat di Indonesia Jelas Krokui Secara pribadi Jim Krokui tidaklah asing dengan Ivar Jenner Namun pemain 18 tahun tersebut mengaku belum kenal dengan Justin Habner Kemudian Krokui mengukapkan bahwa semestinya Jenner ikut bergabung dengan dirinya Kei Boham dan Max Christoffel saat menjalani TC timnas U19 Indonesia di Stadion Madian Jakarta pada Juni lalu Namun ada hal yang membuat gelandang Yong Utrecht itu tidak bisa hadir Iya jadi waktu saya ke Perancis dia harusnya ikut kami tetapi dia tidak bisa karena klubnya harus bermain di divisi 2 Liga Belanda Jadi dia tidak dapat izin dari klub Dia harus stay Dia sedih waktu itu karena dia ingin pergi ke Perancis dan bergabung dengan timnas Indonesia bersama saya Bungkasnya Selamat menikmati